oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai dimanapun anda berada kembali lagi dengan VR SPP oke sahabat bonsai di video kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana cara membuat bonsai sancang kontrok bisa mencengkeram batu pekat dengan batu menempel dengan batu ya teman-teman mungkin kebetulan punya bahan bonsai sancang kontrok tetapi pengen seperti ini yang di depan kamera ini disini ada bahan bonsai sancang yang udah menyatu benar-benar melekat dengan batunya mas bro oke seakan-akan batu disini termakan oleh bonsai sancang ini mas bro oke perlu kita bahas mungkin juga sangat penting bagi teman-teman sahabat bonsai pemula oke jadi bagi teman-teman sahabat bonsai pemula yang kepengen memiliki bonsai sancang kontrok dengan karakter istimewa seperti ini karakter yang menyatu dengan batu mencengkeram batu pekat banget dengan batu intinya bagus seperti ini mas bro nah ini teman-teman bisa kita memulainya dengan cara menanam bahan bonsainnya di atas batu entah dari cara setek maupun cangkok ataupun tanam dongkilan oke mas bro yang kedua saat menanam jangan biarkan akarnya ini langsung turun ke bawah jadi dibiarkan di atas batu mas bro kalau misalkan ada yang panjang untuk sementara enggak masalah tetapi kedepan jika sudah positif hidup harus dipotong mas bro istilahnya kita cangkok akar seperti itu mas bro apakah ada cara lain mas bro tanpa harus ada proses pemotongan karena sayang banget akarnya udah bagus kalau misalkan harus dipotong ada mas bro teman-teman bisa melakukannya dengan cara pembesaran tetapi dalam proses pembesarannya akar yang menyulur ke batu hingga ke tanah itu dibiarkan dalam keadaan terbuka jangan tertutup media tanah kisah mas bro apakah ada cara lain lagi mas bro misalkan kita punya bahan bonsai sancang yang belum on the rock tetapi keinginan kita pengen diprogram on the rock dengan karakter yang melekat dengan batu ada mas bro dan itu sangat bisa banget teman-teman bisa melakukannya seperti yang di bagian sini mas bro ini dilakukan dengan cara pemahatan lalu kemudian kita isi dengan batunya mas bro masalah bagus tidaknya tergantung bagaimana teman-teman mendesainnya ya sobat bonsai lalu setelah semua proses tersebut dilakukan langkah terakhirnya apa mas bro agar akar yang kita expose kita perlihatkan kita biarkan terbuka tanpa tertutup dengan media tanah maka kita wajib banget menerapkan teknik uap jadi kita harus membuat seluruh area akar dan batu itu dalam keadaan yang lembab langkahnya yang paling mudah apa mas bro jadi gini kita bisa membalutnya dengan plastik ataupun kita melakukannya dengan cara sungkup plastik disini kita akan langsung praktekan mas bro cara yang paling mudah agar bonsai on the rock bisa menyatu pekat dengan batu oke oke sahabat bonsai jadi kelembapan inilah yang menjamin sebuah keberhasilan bonsai sancang on the rock yang menyatu dengan batu sangat pekat banget oke mas bro intinya berkarakter menyatu dengan batunya mas bro tetapi bagi teman-teman yang masih prosesnya tanam atau menanam maka untuk sungkup maupun balut plastik diusahakan di area bawah sini di ujung plastiknya itu harus tertimbun dengan tanah mas bro atau media karena untuk memberikan kelembapan yang lebih dan tujuannya agar ke depan akarnya bisa langsung ke media yang cukup atau luas oke sobat bonsai mungkin itu aja dari fire SPB karena saya rasa udah cukup jelas oke akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati